Situasi apa yang selalu membuatmu emosional, dan apa yang membuatmu acuh tak acuh? Sangat membantu untuk mengidentifikasi area emosionalmu untuk mempelajari cara mengontrol reaksi pada diri. Cobalah dengan cepat, tanpa ragu-ragu, secara ajak memilih salah satu goresan chat berbentuk hati dalam tes kepribadian ini untuk mencari tahu seperti apa dirimu. Simak penjelasan pada video ini. Hati 1. Kamu adalah orang yang lebih menyukai stabilitas dalam segala hal. Kamu emosional ketika harus berpisah dengan orang yang kamu cintai atau seseorang yang kamu kenal. Hati 2. Kamu mungkin orang yang tahu menangani apa yang sedang terjadi. Akhir yang tidak dapat dipahami adalah hal-hal yang tidak kamu toleransi. Kamu menjadi kukup dan kesal ketika terjadi tindakan yang mengganggu saat kamu sudah merencanakan segalanya dengan baik. Hati 3. Kamu adalah jiwa yang tenang dan kontemplatif sesuai dengan karaktermu. Kamu menghindari konflik kepentingan, tidak ingin ledakan negatif. Kamu mungkin sedih dengan pertengkaran dan masalah. Kamu akan memasukkannya ke dalam hati. Hati 4. Kamu lebih suka konsistensi dalam bisnis dan hubungan. Kamu menyukai orang dan urusan dengan akhir yang dapat diprediksi. Kamu tidak menyukai tindakan dan informasi tak terduga yang sama sekali tidak kamu persiapkan. Demikianlah jawaban dan penjelasan dari tes kepribadian ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa.